Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rizky Abdul Fattah ingin mempresentasikan hasil kerja saya Langsung aja sekedat 1. Rekaman mengidentifikasikan peluang dan pengembangan ide dalam muhira usaha 1. Identifikasi tipe-tipe dan konsepsi peluang berdasarkan konteks dan bisnis 1.1 tipe ide-ide 1. Menyelesaikan masalah 2. Memberikan kenyamanan 3. Memberikan manfaat kesehatan 1. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang Konsepsi peluang, yaitu kelunggulan, keadaan, dan situasi Aspek esensial, prinsip peluang yang dapat mencakupi, atraktif, dan tepat waktu 2. Menidentifikasikan peluang berdasarkan pendekatan wirusa 1. Trend Trend lingkungan strategis 1. Kekuatan ekonomi Tingkat ekonomi level pendapatan pola pengeluaran konsumen 2. Kekuatan sosial Kecendungan sosial budaya, perubahan demokrasi, apa yang dipikirkan orang 3. Kemajuan teknologi Teknologi baru tuntutan Teknologi baru, pengguna baru, dan teknologi lama 2. Masalah Masalah-masalah yaitu sarjana dan prasarana dan SDM Komunikasi dan publisitas teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia 2. Kesenjangan waktu, produk atau jasa, kesenjangan suatu produk atau jasa, kesenjangan kualitas, dan kesenjangan akses 3. Mengidentifikasi karakteristik profesional wirausaha 3. 1. Pengalaman industri sebelumnya Pengalaman industri dapat memberi keuntungan 1. Produktivitas 2. Memiliki jaring yang lebih luas 3. 2. Faktor kronologi Faktor kronologi dapat memberikan keuntungan 3. 3. Jaringan Sosial Jaringan sosial dapat diberikan keuntungan hubungan yang kuat 3. 4. Langkah-langkah kreativitas Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi persiapan dan wawasan Membangun ide-ide bisnis Praktek Pendekatan berkisar dengan seseorang yang luruk dengan catatan menuliskan ide bisnis Tarik ke sesi Brainstorming formal dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang Aturan Brainstorming Free Willing Yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas Dari peraturan atau pembahasan yang dianjurkan semakin banyak ide-ide semakin baik Ide gila aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah 4.2. Focus Group Dilakukan dengan kaedah-kaedah FGD Kaedah-kaedah focus group yaitu membantu menghasilkan ide-ide 4.3. Library and internet research Library and internet research Sosial media dan website 4.4. Ide bisnis produk jasa Ide-ide produk jasa yang diidentifikasi Dua Konsep bisnis atau bisnis konsep produk atau jasa itu masih sama dengan warung angkringan Penyusun konsep itu membuat lapangan pekerjaan 1.1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya 1.1. Produk atau jasa Nama produknya warung angkringan 1.2. Dekripsi produk atau jasa Dekripsi produk atau jasa menjual berbagai macam makanan contohnya Nasi kucing, tempe, menuan, ayam bacem, muedang jahe, dan lain-lain 1.3. Bentuk paket Penjualan paket Satuan harga yaitu mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp7.000 2. Mengidentifikasi target pasar Target pengguna kalian Target pengguna, klien, atau pemasaran-masaran Pemasaran tidak teridentifikasi 2. Target lokasi Target lokasi pemasaran Provinsi 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk Kesenjangan produk atau jasa Kesenjangan produk atau jasa Pasukan bahan yang mudah didapat Akses tempat keramaian Seperti alun-alun atau taman Kualitas kami mempunyai prinsip yang membeli secukupnya agar tidak ada membazir Terbuncuma atau hanya Setiap hari kalian ke pasar untuk membeli bahan baru 3.2. Peluang pasar Peluang pasar Diversifikasi Menjual produk di pasar baru 4. Mengembangkan fitur spesial Tujuan produk atau jasa penggunaan Tunjuan produk atau jasa penggunaan Dan produk kenyamanan Ini adalah jenis produk yang membeli konsumel berulang kali 4.2. Fitur-fitur utama Fitur-fitur utama Perkenalan produk ke masyarakat luas Janji Kami akan selalu membuat schedule Tentang keberadaan kami yang tepat tersebut setiap minggunya Posisi kami mencari tempat yang ramai 4.3. Produk atau jasa Manfaat produk atau jasa Manfaat kesehatan Kami selalu memakai produk baru 4.4. Rehabilitas produk atau jasa Rehabilitas produk atau jasa Ruang lingkup rencana Mengembangkan tim manajemen Personal branding Tim konsultan Personal branding tim konsultan Pengakuan masyarakat Kami memakai masyarakat Sebagai alat penyampaian tentang informasi Tentang keberadaan kami 5.2. Kualifikasi tim Level rangka kualifikasi 1-9 Ketiga Analisi kelayakan usaha Tingkat yang diinginkan pasar Yaitu adalah 4 Mengambil keuntungan dari tren Lingkungan yaitu potensi tinggi 1 Menyesuaikan masalah Yaitu potensi tinggi 1 Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi Yaitu potensi tinggi 1. Ketempatan waktu yang masuk pasar Potensi tinggi 1 Luasnya gagasan menambahkan nilai Bagi pembeli atau pengguna akhir Yaitu potensi sedang 0 Sejauh mana pelanggan puas Dengan produk saing yang Sudah tersedia Potensi sedang 0 Sejauh ide tersebut Diwajibkan pelanggan untuk Mengubah praktik dasar Atau perilaku mereka Potensi sedang 0 1.2 permintaan produk Atau jasa Disurvey langsung Atau online Yaitu hasilnya 1 Seberapa besar kemungkinan Pasar akan membeli produk Atau layanan yang ditawarkan Potensi sedang 0 Bagaimana mereka bersedia Membayar untuk produk layanan Potensi tinggi 1 Dimana mereka menemukan produk Atau layanan yang dijual Potensi sedang 0 2. Kelayakan target industri 2.1 daya industri Jumlah kompotitor Yaitu sedikit dengan nilai 0 Tapsir klus hidup industri Fase kematangan Atau fase kemunduran Min 1 Tingkat pertumbuhan industri Bidang ini Pertumbuhan sedang 0 Pentingnya produk Atau layanan industri Kepada pelanggan Sebaiknya memiliki 0 Margin operasi industri Sedang 0 2.2 daya tarik target Pasar dan konsumen Potensi rendah Potensi tinggi teridentifikasi 1. Kemampuan untuk menciptakan Penghalang Untuk masuk bagi pesaing Pesaingnya Mungkin atau tidak mungkin Bisa menciptakan 0 D. Beli pelanggan itu Sedang 0 Kemungkinan membuat pelanggan Sadar akan produk Atau layanan baru Sedang 0 Potensi pertumbuhan Target pasar Sedang 0 3. Analisi Kelayakan Organisasi 3.1 Kecakapan Profesi Manajemen Pendiri Atau pengalaman Pendiri Dalam industri Pengalaman Sedang 0 Pendiri Keterampilan Dan berkaitan Dengan produk Atau jasa Yang diusulkan Terampil 1 Sejauh mana jaringan profesional Sosial Pendiri Atau pendiri lain Industri Yang relevan Sedang 0 Sejauh mana Usaha baru Diusulkan tersebut Memenuhi tujuan Aspirasi pribadi Pendiri Atau pendiri Moderate 0 Kemungkinan tim Bisa disatukan Kemudian menubuhkan Usaha baru Sangat mungkin 1 3.2 Kecupuan Sumber daya Karyawan Dengan konsepsi Spesifik Potensi sedang 0 Perlindungan Property Intellectual Seperti kunci bisnis Tidak berlaku pada saat Pemula Potensi tinggi 1 Kelayakan Finansial Beritik 1 Tutorial Awal Dibutuhkan Modal Equality Potensi Sedang 0 Modal Utang Potensi Rendah 1 Minus 1 Modal Khusus 0 4.2 Kinerja Keuangan Bisnis Jenis Karakteristik Ekonomi Industri Potensi Tinggi 1 Protabilitas Dan Resiko Saat Ini Potensi Sedang 0 Nilai Perusahaan Potensi Sedang 0 Daya Tarik Finansial Keseluruhan Hasil Hasil Keuangan Historis 0 Proyek Pendapatan 0 Keuntungan Tidak 3 tahun Kedepan Minus 1 Margin kotor Laba Semua pajak Persentase Pendapatan Minus 1 Daya Tarik terhadap Perusahaan Lain 0 Potensi Keseluruhan Potensi Keseluruhan Bisnis Berdasarkan Bagian 1-0 Tidak Layak 0,2 Layak 2 Sangat Layak Bagian 1 Kekuatan Ide Bisnis 2,0 Sangat Layak Bagian 2 Isu Terkait Industri Pasar 0,0 Layak Bagian 3 Kelayakan Organisasi 1,5 Layak Bagian 4 Isu Finansial 0,0 Layak Seluruhan Penilaian Keseluruhan X Sama Dengan 5 Bagian 4 Sama Dengan 1,5 Yaitu Bisa Disebut Dengan Layak Saran Untuk Meningkatkan Potensi Mencari Tau Ide Baru Mencari Tempat Strategis Mencari Target Pasar Sekian Dari Saya Terima Kasih